Iya balik lagi sama gua Dwiki masih di game MotoGP 2019 kali ini gua mau melanjutin race ya dari seri Aragon Spanyol nih ya untuk upgrade-an motor sendiri nih udah upgrade di bagian anti wheelnya ya jadi udah full mudah-mudahan aja jadi performa motor makin meningkatnya jadi bisa meraih podium pertama seperti biasa kita langsung dari qualifying run tuh aja ya biar videonya nggak kelamaan welcome back racing fans ya untuk qualifying run tuh kali ini sangat panas ya seperti di race sebelumnya tuh 42 derajat service jadi harus hati-hati nih harus jaga fisik juga untuk di qualifying round tuh ada tambahan morbideli sama espargaro ya wah kita nggak nyapa engineering yang di depan laptop lagi nih apa kabar bro udah sebulan lebih ini kayaknya mona-modana ya dia nggak marah ya ya seperti biasa kita download dulu nih settingan dari free practice kemarin gua dapet settingan yang mantep banget nih apalagi kan ditambah anti wheelnya ya udah pole jadi harusnya sih bisa meraih pole position kita ganti band yang baru dulu langsung kita gas pole there he is getting on the track untuk helm kali ini gua pakai helmnya ariton senna ya pembalap kuning-kuning itu ya lumayan cocok lah dengan motor duduki ini kan ada striping kuningnya juga kalau langsung kita gas pole menuju celan 16 agak sedikit tricky ya di Aragon ini tuh karena banyak high speed corner jadi harus pintar-pintar mengatur gasnya ya menuju celan pertama sangat matang langsung kita gas pole lagi menuju celan kedua perutnya agak tinggi-tinggi juga nih ya seperti diri dan sebelumnya jadi harus hati-hati nih nggak bisa melebar dengan bahaya banget bisa ngejomplau nanti kita kemudian kita gas pole lagi masih ada sedikit pilih tepukungan S kali ini sedikit melebar nggak apa-apa langsung teksos ke dalam-dalam di high speed corner turn 10 ini wits agak sedikit mengambil kedalam tadi kita terasa banget ya kerbnya tuh lumayan tinggi di high speed corner 13 ini tuh Ricky ya nggak bisa langsung gas pole keluar tikungan itu karena jarak antara tikungan 13 dan 14 sungai terlalu jauh ya jadi kalau kebanyakan gas tuh bisa melebar dan semakal banget bisa hilang hasil aslinya iya dua tikungan terakhir wits kita jaga hamba tuas gas sedikit langsung tegas pole lurusan panjang apa kita bisa meraih pole position di Aragon kali ini ya kayaknya cukup sekali aja ya langsung kita udahin aja yang pertama ada Andrea Dovizioso 2 manteng 3 repas posisi kita mana nih uh kita kedua belas ternyata lumayan jauh ya jaraki dengan posisi pertama cuman kita harus tetep loktim nih biar bisa menggeser Andrea Dovizioso ya di puncak kelas men ya suhu untuk race kali ini cukup bersahabat ya cuman tetep panas nih dengan tutup terakhir 40 derajat celcius semoga nih kita bisa meraih podium pertama ya kita bergerak ke gerai ketika kameranya menunjukkan sementara terakhir selanjutnya dari start of the race kita ada Andrea Dovizioso di posisi pertama untuk ban kita pakai hard-hard aja ya mengingat suhu track yang panas dan kita harus start dari paling belakangan jadi harus berjuang nih untuk starting grid sendiri ada Dovizioso Marquez Lynch di ikuti oleh Rossi Gracelo dan finalis di row ketikanya ada Miller Petrucci Morbidelli di ikuti oleh Nakagami, Asmargaro dan Valerian di belakangnya ada Bagna Yamir, Wartararo, Lorenzo, Oliveira dan Garko dan seperti biasa nih di belakang ada Abraham dan Labat menunggu di terakhir malah kemudian the final riders have taken their place on the starting grid and everything is ready to start the race just a few seconds to go and the lights at the Aragon track will signal the start of the race here we go here we go circuit Aragon Spanyol apakah kita bisa melalui pondium pertama langsung aja kita gaspul baik sekali Valerian masih sedikit beli gak apa-apa langsung kita ambil disi dalam baik sekali langsung kita gaspul lagi berusaha untuk bersaing di posisi kedepan ada crash roll kita ambil disi dalamnya baik sekali Valerian kita tutup saya bagian dalamnya kita gaspul lagi akselerasi off duty baik sekali Marquez adus sedikit bersentuhan dengan finales diambil alih lagi dengan Marquez kita ambil disi dalamnya masih sedikit willy sayang sekali agak sedikit melebar perlahan kita sabar saya kita ikutin kita ambil disi dalamnya lagi masih belum bisa karena ada sedikit willy jadi kurang akselerasinya sedikit melebar juga lalu kita gaspul lagi menuju high speed corner di depan kita ada Marquez dan finales ya cukup mantap nih RS kali ini sengit nampaknya masih berusaha mengejar Marquez lagi di depan kita gaspul mantap sekali di depan sampai 322 km per jam sampai 322 km per jam nampaknya tadi ada suara motor Honda di belakang kita ya di depan di depan terlalu dan jadi semanjak dari kemarin tuh OP banget ya ya Suzuki lagi menominasi ya kita balik lagi kris menuju ke-3 special sedikit melebar mulai mendekati dengan memperiksinalkan perlahan kita manfaatkan Hai dikoman-koman ini dengan akselerasi Suzuki kita rebus sekali varian langsung kita banding kiri lagi masih sedikit melebar langsung kita gaspon lagi kita tarik tuas-tuas dalam-dalam masih berusaha mengejar memory finalis hitam 10 kali ini kayak di koron langsung kita gaspon lagi kita berusaha mengejar memory finalis tidak sedikit light breaking baik sekali varian semakin mendekat langsung kita gaspon lagi belum bisa mengambil segalamnya baik sekali pertahanan dari memory finalis ini kita harus sabar sedikit putih sedikit masuk jalan langsung kita gaspon lagi aduh mah sedikit melebar lagi Hai aku yang aku langsung manis dari Suzuki sedikit bertentuan yang memang suci ini lebih kencangnya daripada yang manis nampaknya memory finalis berhasil mengambil slipstream dan nggak apa-apa kita berusaha lagi mengejar memory finalis silap kedua kali ini mengejutkan ketika langsung kita gaspon lagi dari sisi luar maaf aja nih kalau sedikit barbar ya walaupun nampaknya kita menjadi beses lem meningkat lebih kencang dari video itu kita gaspon lagi semakin denget dengan bovisi itu kita ambil alih 1 dan 2 kita tunggu saja semoga aja dia berdua di depan aduh mah sedikit melebar kita berusaha kita berusaha kita berusaha kita berusaha kita berusaha langsung kita gaspon lagi sedikit melebar tadi finalis breaking malah melebar sayang sekali jadi kurang dapat momentum ini lagi kita merusaha kita gaspon lagi di high speed corner semoga aja range dan cupid전v2 duel ya jadi memangkas waktu kita dalam mereka berdua once kita gaspon lagi kita sedikit led decking malah bersentuan kita makes ti dalamnya wui mantap sekaliอarian kita banding kanan malah kita melebar wah gila nampaknya mau berusaha motong jalur ya cuma malah jadi kena kerb yang gue bilang tadi tuh tinggi tinggi kerb di cirkuit Aragon ini malah jumpa litan tuh tadi ya gapapa malah bagus nih jadi poin kita semakin dekat dengan dovis jatuh di tanggal kelas men kita fokus mulai jalan langsung kita gaspul baik sekali perian keluar dari tipu 1 menit 51 detik 278 motong jalan air kalau kita yang ambil udah kena penalti kita gaspul lagi 3 ck legend moto gp ya kita ambil sesi luarnya baik sekali perian agak berat nih kalau duel dengan tekan sting tuh karena kan mesinnya tuh sama ya jadi bagaimana skill dari ridernya aja langsung kita gaspul lagi langsung kita gaspul lagi masih berusaha mengajar Alex Vries untuk posisi pertama kita banding jiri semakin baik perian langsung kita gaspul lagi Alex Vries dalam-dalam ini pertahanan Alex Vries sangat bagus sangat bagus yang dapat banget jadi susah nih coba kita terus ke dalam masih berusaha kita ditutup ya segala setelahnya coba diambil dari sisi luar berani langsung kita gaspul lagi langsung kita gaspul lagi kita ambil sesi dalamnya sedikit menopak langsung banding jiri disusul lagi oleh Alex Vries kita coba di lurusan panjang ini langsung kita gaspul cukup berat ya dengan Alex Vries ini which dia ambil dari sisi luar berani sekali Alex Vries overtaking yang cukup berbahaya kita coba lagi dari sisi daput mahal sedikit menurut bahaya sekali pelarian kita langsung kita gaspul lagi dari side by side dengan Alex Vries ditutup saja bagian dalamnya kita sedikit mengalah dulu langsung kita gaspul lagi ada sedikit tentuan dari Alex Vries kita harus menjaga masih dua lap lagi cuman bahan belakangnya agak sedikit tergerus ya udah mau hampir 50% nih harus kita jaga dengan baik ya dan dia udah mulai berkurang langsung kita gaspul lagi berusaha menjauh dari Alex Vries kita rem perlahan langsung kita gaspul lagi masih sedikit pilih cuman gak terlalu parah ya jadi salah satu alasan kita bisa survive di depan masih masih mendengar tangan tim kita Alex Vries suara motornya masih bisa bertarung ya Alex Vries nampaknya belum pendor dia langsung kita gaspul lagi sedikit melebar kita tutup saja bagian dalamnya langsung kita gaspul lagi sudah mulai mobil bahan belakang nampaknya sudah mulai habis ada suara dari rakan steam kita lagi di samping kita langsung kita banding kiri kita gaspul di lurusan panjang berusaha kabur dari Alex Vries di high speed corner hampir saja kita lah bertabrakan dengan Alex Vries tadi kalau misalnya dia tidak mengerap ya bisa kotong band belakang kita bahaya sekali jangan sampai berantem nih harus lebih fokus lagi di final line kali ini kita gaspul lagi dengan band belakangnya sudah mulai tergerus kita harus jaga pace dengan baik ini kita banding kiri tarik tuas yang sedikit langsung kita gaspul lagi banding langsung baik sekali pelayan semakin menjauh dengan Alex Vries langsung milih-milih sedikit nggak apa-apa menuju tikuman kita banding kanan langsung langsung banding kiri mungkin kita gaspul lagi langsung di Alex Vries corner kali ini tangan 10 langsung kita gaspul lagi nggak mulai menjauh ya nampaknya Alex Vries ini ya mungkin karena bandnya juga mungkin tergerus ya jadi kita memanfaatkan peluangnya nah kita juga harus hati-hati karena band belakang kita tergerus ya kita rem lagi nah langsung banding kiri menuju lurusan panjang nah kita gunakan gaspul nanti di sebelum belum ujung dari lurusan panjang ini kita harus menutup posisi dalam nih karena merupakan salah satu kelamaan kita ya kita bisa di-overtime kita tutup hati langsung tuh kan bener kan ada serangan dari Maverick finalnya sangat berbahaya menabrak band belakang nampaknya kita di podium pertama harus hati-hati langsung kita gaspul iya kita coba willy belum bisa mantap sekali kita meraih podium pertama ya untuk final result valerian nomor satu ikuti oleh final rank final rank dan finalis kelima untuk riders championship masih dikuasa oleh Dr. Jose di posisi pertama 2 valerian 3 van marquez dan 5 valerian untuk tim championship kita masih di posisi pertama yang sama ya dengan Alex ikuti oleh Ducati untuk konstruktor kita naik untuk posisi ini jadi posisi kedua ya yah silang-sangat memuaskan dah selain dari race yang sangat teru kita juga melayani podium pertama jadi semakin sengit nih untuk gelar juara dunia MotoGP 2000 kita harus berjuang lebih nih untuk menggusur 2 video show dari tanggal classmen pertama kuah-muah mantap kita hangat piala dulu ini dengan legend pengajian roshi tapi hari ini pengajian roshi yang berisi kedua tidak ada perlawanan di pengajian dari tadi dan akhirnya mereka bisa menikmati momentan ini menerima banyak lagi manajer dari lupiah pilih extra dan nah yang untuk karir progresinya sendiri di qualifinya kita gagal ya terus untuk poinnya sendiri kita cuman dapat 70poin nih ya nggak apa-apa lah karena kan yang penting itu podium pertama kita baca berita dulu ya Q&A at aragon variant answer the criticism of last few days ya kita menjawab semuanya ya wah kita mendapat sedikit argumen nih dari palina rosi ya untuk crash selanjutnya sendiri nih di Thailand ya banyak tikungan tikungan yang tricky cuman kita harus bersaing penuh nih agar meraih tanggal persen pertama mungkin segitu aja video kali ini Terima kasih udah nonton jangan lupa subscribe